Seorang pengendara motor meninggal dunia usai di lindas bus pariwisata di Jalan Raya Sabatan, Kabupaten Pamekasan, Badura. Pengendara diduga hendak menyali bus kemudian terjatuh, lalu ditabrak dari belaka. Nasib Nas dialami AZ 50 tahun warga dosun Barat Desa Lenteng, Kecamatan, Propo, yang meninggal dunia akibat ditabrak atau di lindas bus pariwisata di Jalan Raya Depan Balai Desa Sabatan, Kabupaten Pamekasan, Badura. Kapolsek Propo AKP Balahananto menyampaikan, kronologis lakabau tersebut terjadi pada saat bus nomor polisi W7429UP yang dikemudikan Susandi, 35 tahun warga asal Probolinggo, membawa rombongan usai bersiara dari makam Astabatu Ampar. Bus tersebut melaju dari arah barat bersama korban yang mengendarai motor nomor polisi M6747AA di belakangnya. Kemudian korban hendak mendahului bus dan diduga kurang konsentrasi, di mana jalan tersebut sempit dan juga mendigung. Kemudian korban tergelincir, terjatuh mengenai ban belakang bus, sehingga posisi kepala terlindas dan korban meninggal dunia di TKP. Ini antara H2, H2 ini informasi di lapangan, yang akan bergabungkan untuk mendahului, mendahului daripada pendara-pendara. Kemudian menghindari, menghindari semacam cekungan di jalan itu, di bawah jalan itu, sehingga terjaduh. Dan karena mungkin jarang, terlalu pikirkan pendara-pendara, dan di situ, kita akan menghubungi pendara-pendara. Dan itu tidak bisa menghindar, sehingga terjadilah hal-hal kocok. Saat ini korban langsung dibawa pulang ke rumah duka, sementara pengendara bus pariwisata tersebut bersama rombongannya, masih dibawa ke kantor Satlantas Polres Pamekasa. Hanif Tanzil, JTV